Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi bagi para aparatur sipir negara, pemerintah kota administrasi Jakarta Timur, di ruang pola kantor wali kota Jakarta Timur. Kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Gas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah DKI Jakarta, Dian Patria. Dalam sambutannya, wali kota mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi atas kunjungan kerja bersama KPK ini. Menurutnya, melalui kehadiran tim koordinasi dan supervisi KPK tersebut, bentuk kerjasama yang terjalin dalam mencegah praktik korupsi di daerah Jakarta Timur. Dirinya mengakui kapasitas kerja KPK dalam memberantas sejumlah kasus tindak korupsi di tanah air ini. Wali kota menjelaskan, terkait dengan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi merupakan upaya positif dalam pencegahan dini oleh KPK kepada pemerintah di daerah, agar bisa mengetahui tindakan dan kebijakan apa saja yang bisa terkait pada tindak pidana korupsi. Terima kasih dengan KPK. Terima kasih dengan KPK. Waktu ada pencerahan di lantai 23, ketemu dia ada pertanyaan, saya minta ke beliau supaya memberikan pencegahan. Alhamdulillah hari ini pada pencerahan. Ini tadi dijelaskan, pertama, supaya di dalam KPK itu bukan meninggak saja dalam pencegahan. Nah, ini beliau tidak sebagai pencegahan. Nah, ini ternyata beliau memberikan pandangan-pandangan yang sangat positif. Sehingga nanti kita pilih jadinya untuk lebih jelas. Itu akan kita siapkan semangat mungkin. Ini kan hasil dari KPK, terus kita tindak lanjuti, sudah kita panggil tiga kali. Termasuk dari beliau tadi, minta supaya ada usulan solusi dari wilayah apa saja. Ini akan kita siapkan. Ya, itu masalah tanah nulah, termasuk masalah tanah set, yang set-set kita. Ya, termasuk pasur-pasur yang susah ditagi kan, kan kami dapat limpan dari provinsi. Padahal itu tugasnya provinsi, yang supaya provinsi selatan. Tapi, kita tidak akan menjalankan itu saja. Akan kita, kita inventarisiasi dulu. Seperti tadi saran dari KPK kan, termasuk wali kata usulkan pasur-pasur. Tadi kita pertama perkenalan dulu nih, bahwa KPK itu hadir. Dan KPK itu di Jakarta loh. Dekat sekali, jangan sampai kita ngurusin yang jauh-jauh, kita lupa rumah kita sendiri. Jadi, kita mau bersama-sama KPK, eh sorry, bersama-sama Jakarta Timur untuk memperbaiki tata kelola. Kita bicaranya perbaikan sistem, pencegahan, pendataan, dan lain sebagainya. Jadi, intinya tadi, kita minta database dulu. Jadi, wali kota menyiapkan database detail, 1, 2, 3, 4, ini lahan mana, masalahnya apa, dokumen dukung apa. Dan situ nanti kita kerasa, kita lihat, kita mau mulai dari mana penyelesaiannya. Nah, termasuk kita koordinasi dengan pihak terkait. Apakah dengan BPN, atau dengan pihak-pihak lain yang mengobifikasi lahan, dan lain sebagainya. Kalau sudah masalah hukum di pengadilan, kami tentunya nggak bisa berbuat banyak ya. Kecuali ada informasi-informasi yang menarik, yang bisa menjadi bahan teman-teman lah untuk OTT dan lain sebagainya. Kalau sudah masuk urusan hukum, ya kita kan nggak bisa, itu udah proses hukum di pengadilan ya. Ya, kita lihat aja. Sebenarnya sederhana kok, asal ikut aturan, dan saya rasa DKI ini paling gede lah ya, penghasilan tunjangan dibanding yang lain-lain. Jadi, saya pikir tidak ada alasan, alasan di sini nggak adalah alasan gaji kurang, tekompe kurang. Ikut saja aturan yang ada, dan kalau ada masalah, jangan disimpan sendiri. Nah, ini forum korsuk bersama KPK ini adalah, kita angkat masalah ini yang dilakukan. Jadi, sehingga tidak menjadi pikiran dia sendiri, tidak menjadi pikiran Pak Wali sendiri, kita bisa angkat lebih ke forum lebih besar lagi, di mana kami hadir sebagai fungsi koordinasi dan supervisi. Dari Kantor Wali Kota, Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta, GoAidi, melaporkan. Terima kasih.